Halo semuanya, kembali lagi di channel Kakku ya Kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Apple Bukan iPhone, bukan Macbook Tapi kali ini kita akan mereview iPod generasi ke-6 Di review ini saya bakal coba ngebahas Khususnya spesifikasi dari iPod generasi ke-6 ini Dan bakal ngebandingin sama iPod generasi sebelumnya iPod Touch generasi sebelumnya Yaitu generasi ke-5 Kalau dari keliatannya sih, kalian udah bisa lihat ya iPod generasi ke-6 sama generasi ke-5 ini sama persis Bener-bener sama persis Dari lebarnya, ukurannya Terus dari belakangnya itu bener-bener sama Sampingnya juga sama, tipis Terus modelnya membulat ini juga sama Konfigurasi juga gak jauh beda Sama, bener-bener sama Bahkan ini kalau dilihat sekilas dari depan ini mirip iPhone 5 ya Bukan yang 5s ya, 5 Kalau 5s kan dia ini polos Tapi ini masih gak polos, ini masih plastik Bukan yang fingerprint sensor Ini gak ada fingerprint sensornya ya, cuma tombol aja Terus ada model kotak bener-bener kayak iPhone 5 Tapi kalau lihat dari samping Ini udah beda ya Karena iPhone 5 itu lebih tebal Terus dia lebih mengotak Sedangkan ini lebih membulat Untuk layarnya, yang generasi 6 Dia bener-bener sama kayak iPhone Sorry, iPod generasi kelima Ini cuma 4 inci Gak cuma sih 4 inci Untuk ukuran MP3 player Sekelas MP3 player Ini udah sangat gede sekali Karena rata-rata MP3 player yang ada di pasaran itu Yang selain iPod Dia rata-rata layarnya segini nih Ya paling segini atau bahkan segini Bahkan beberapa dari MP3 player itu gak ada layarnya Ya Terus kelebihannya ini dari MP3 player yang biasa adalah Ini iOS Ini udah iOS ya Jadi kalian bener-bener bisa buka Apple Store dari sini Dan itu Merupakan suatu kelebihan ya Bahkan kalian bisa main PUBG nih Di sini Walaupun agak berat ya Ini bener-bener iOS full Bisa download dari Apple Store Ini Terus Enaknya lagi Karena kalian bisa download dari Apple Store Kalian juga bisa Pakai MP3 player punya kalian yang berbayar ya Contohnya Ya mungkin Spotify Atau mungkin Jux Jadi kalian Ya Gak perlu download-download Lagu-lagu bajakan Terus dimasukin ke sini Jadi kalian bisa bener-bener pakai yang Yang ini ya Yang original ya Lagu-lagunya original Bisa pakai Spotify Jadi gak Pakai yang bajakan lagi Oke Kelebihannya itu Jadi ini bener-bener Open Bener-bener Bener-bener iOS Bener-bener kayak HP Cuma bedanya dia gak ada slot Buat kartu SIM Tapi dia tetep ada Wi-Fi Buat download-download Jadi Bener-bener kayak iPhone Tapi gak ada SIM-nya Terus apa aja sama dan bedanya Dengan yang generasi kelima Tadi udah saya bilang Sebelumnya Yang sama itu Salah satunya adalah layarnya Sama-sama 4 inci Terus resolusinya juga masih sama 640 x 1136 pixel Yang itu dengan resolusi yang segini itu Dan ukuran layar yang segini Itu menghasilkan 326 ppi Yang mana 326 ppi itu udah bagus banget Itu udah serai iPhone 7 Dengan layar yang 4,7 inci Tapi ini iPodnya juga sama punya Pixel per inchnya 326 ya Sekitar 306 ppi Dan itu udah bagus Selain itu Seperti yang kalian tau iPod ini dia udah ada kamera ya Nah Untuk yang generasi 6 dan generasi 5 Kameranya beda nih Untuk yang belakangnya ya Kalau yang generasi 6 ini Dia udah 8 megapiksel Sedangkan yang generasi 5 itu Dia masih 5 megapiksel Untuk yang depannya Dia masih meraih sesama ya Sekitar 1,2 megapiksel Coba kita tes kameranya Tuh Kalau yang kamera belakangnya nih Masih oke nih Dia nih Ini masih termasuk bagus nih Apalagi ini Dalam ruangan Dengan cahaya lampu Ini termasuk Masih bagus Terus gak terlalu patah-patah Ini normal ya Dia agak macet Patah-patah gini Karena Ruangannya gak terlalu Bukan apa Sinar matahari ya Kamera belakangnya Masih bagus Kita coba Kamera depannya Gak bisa Oke Kamera depannya Tuh Dia juga masih oke 1,2 megapiksel ya lumayan lah Karena dikasih ya Kalau gak dikasih juga Sebenarnya gak apa-apa sih Karena Kalau kalian beli ini Buat denger lagu Kalian gak bakal pakai kamera Kamera dari iPod ini Kalian bakal lebih pakai kamera Dari HP Smartphone kalian Selain itu Prosesnya juga udah upgrade nih Kalau yang iPod generasi 6 Dia udah yang Apple A8 Tapi kalau yang Generasi 5 Dia masih Apple A5 Terus Selain itu RAMnya juga udah upgrade Sekarang Dia udah 1GB RAMnya Yang Bisa dibilang Itu sangat cukup Buat MP3 player Atau MP4 player Buat denger lagu Atau nonton video Itu sangat cukup Dan yang generasi 5 Itu dia masih yang 500MB Atau setengah giga Masih setengahnya Ini RAMnya Tapi sebenarnya 512 Buat denger lagu Juga udah cukup ya Tapi Yang baru ini udah 1GB Dan itu udah Makin oke ya Terus Untuk memorinya Internalnya Dia udah Sampai Maksimum 108GB Buat yang Generasi 6 Sedangkan Kalau yang generasi 5 Dia maksimumnya Masih yang 64GB Tapi yang ini Versi yang 16GB Jadi ini versi kecilnya Dan 16GB Buat denger lagu Itu udah lumayan Apalagi kalau kalian Dengarnya online Pake koneksi Ini juga udah oke Kecuali kalau kalian Misalnya emang Download banyak Kalian pake Spotify Kalian download banyak Itu ini 16GB itu Normal ya Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Untuk Resolusinya Tadi udah Beratnya Dia masih sama Sekitar 88GB Itu enteng banget Dan Processional Tadi Beda A8 dan Azma Yang ini A8 Dia dual core Sama-sama dual core Tapi ini udah Processor Apple Yang A8 Udah yang Lebih baru Dari yang A5 Tapi dia masih Sama dual core Mereka Sama-sama 64 bit Terus GPO nya Dia pake PowerVR Seri 6XT GX 6450 Kalau dibanding Sama yang sebelumnya Generasi 5 Itu power VR SGX 543 MP2 Untuk IOS nya Dia pas awal beli Dia udah IOS 9.X 9.0 Sedangkan Kalau yang sebelumnya Itu karena Keluarnya jauh banget Kalau yang iPod generasi 5 Keluarnya 2012 Sekitar akhir 2012 Sedangkan ini Keluarnya Pertengahan 2015 Jadi sekitar Selang 3 tahun Ini dia Waktu awal keluar Dia pake IOS 9.0 9.X Sedangkan Kalau yang Generasi sebelumnya Itu startnya Dari IOS 6 Ya wajar lah Karena Terpaut jauh Waktu keluarnya Jadi pada saat itu Yang ada IOS 6 Tapi yang ini Dia udah bisa Upgrade Sampai IOS 12 Sedangkan Sedangkan yang Generasi 5 Dia cuma bisa Sampai IOS 9 Karena spesifikasinya Itu kalau berasal Dari website nya Terus untuk Batte Kapasitasnya Dia 1043 mAh Kalau yang sebelumnya Itu 1030 Gak terpot beda Kalau waktu Standby nya Itu Mungkin bisa 3 hari Atau 4 hari Standby Tapi kalau denger lagu Menurut catatan Dari website nya Dia bisa sampai 40 jam Untuk denger lagu Tapi Dan kalau untuk Nonton video Ini Bisa sampai 8 jam Untuk konektivitas Dia udah ada Wifi ya Jadi kalian Gak usah khawatir Buat masuk Masukin lagu Atau istilahnya Dulu nyuntik lagu ya Kalian gak perlu khawatir Untuk itu Karena udah ada Wifi Kalian bisa download Lagunya Mungkin download Di iTunes Atau pake Software Buat denger lagu Kayak Spotify Atau juga Satu yang lain Dia udah ada Wifi Terus dia juga Udah ada Bluetooth Tapi Bluetooth Yang disini Dia Bluetooth 4.1 Lebih cepet Dari iPhone Generasi 5 Sorry iPod Generasi 5 Kalau yang sebelumnya Dia Bluetooth 4.0 Tapi itu Gak terlalu berasa Mungkin kalau lagunya Emang bener-bener Gede Dikompres Dalam satu RAR Atau zip Kalian kirim Langsung 200MB Mungkin lama Tapi kalau cuma Satu lagu-lagu Ya gak terlalu ini Mungkin bluetoothnya Lebih kepake Buat ngirim Gambar Sama video Tapi gak tau Ini bisa kirim gambar Atau enggak Oke Terus Untuk bodinya Ini dia depannya Udah gorilla glass Kayaknya Kayaknya udah gorilla glass Ini dia udah kaca Depannya kaca Ini juga kaca Ini belum ada Fingerprint sensor Jadi ini cuma Home button aja Terus Untuk tombol-tombol Di samping Di sekitarnya Dia gak ada disini Tapi melainkan di atas Jadi dia ada tombol Tiga nih Di atas Sama di samping Di atas ini Buat lock unlock Jadi dia bukan di samping Mungkin Udah di Reset Jadi mungkin Apple nya udah reset Kalau ipod Bakal lebih efisien Kalau di atas Apalagi kalau ini kecil Mungkin Pengennya kayak gini nih Sama ini Terus disini ada Lock unlock Disini dia ada Volume up sama volume down Disini Dia ada charger yang mirip Dengan punya iphone punya Disini dia ada Jack 3.5mm Disini ada speaker Dia cuma satu Tapi udah oke Udah lumayan Kalau kalian denger Sekali pakai ini Tapi biasanya kan pakai Headset ya Yang 3.5mm Itu bakal lebih bagus lagi Tapi ini juga udah lumayan Terus dia dimensinya tipis banget Tuh Lebih tipis dari iPhone 5 Bahkan dari iPhone 7 Dari semuanya Ini paling tipis Terus kameranya Mirip ini ya Mirip iPhone 7 Tapi kayak agak Lebih kecil Lebih kayak iPhone 6s ya kayaknya Tuh agak menonjol Tapi dikit banget Tapi gak masalah lah Terus ini dia udah Ada flashnya Ini juga ada aluminium Terus dia kokoh Kuat banget Ini bener aluminium ya Bukan plastik ya Tuh Kerasa bedanya nih Kalau untuk saya sih Ini aluminium sih Cuma gak tau ya Lebih bagus aja Keliatannya Terus ini dia kokoh Kuat Terus Rigip Dan ya Terkesan kekar ya Jadi apa Tuh Kayak Lebih tanbanting Aluminium Dia lebih tanbanting Kalau jatuh ya Pering Penyok-penyok dikit Gak bakal sampai patah Terus Untuk ukuran MP3 player ini Pas ya Sebenernya kegedean sih Cuma Karena kita biasa Pake hape yang gede Jadi kayak kecil banget Dan itu oke Di kantong juga enak Ini tipis banget Mau di kantong baju Atau kantong sana Ini tipis banget Jadi Sebener-bener muat Dan ya Seperti Saya bilang tadi Gak ada simnya ya Jadi Gak bakal review Simnya Kali ini Oke Mungkin itu aja Review iPod Generasi 6 kali ini iPod Touch Lebih tepatnya Semoga bermanfaat Buat kalian yang ada pertanyaan Tentang iPod Touch Generasi 6 ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya Kalian ada saran Buat review selanjutnya Tolong Ditulis di kolom komentar juga Mungkin Selanjutnya bisa saya review Di Apa Ya mungkin selanjutnya bisa saya review Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih